Selanjutnya, Saudara Bawaslu Surabaya sempat menghentikan sementara konsolidasi akbar relawan pendukung Prabowo Gibran di Gedung Jatim Expo Surabaya Jawa Timur. Ketua Bawaslu Surabaya sempat dilempari masa. Aksi lempar botol hingga sandal saudara terjadi saat mendadak Ketua Bawaslu Kota Surabaya naik panggung dan menghentikan konser yang dinaku Dayaman Dhani Prastio. Bawaslu Surabaya mengaku menghentikan acara karena melanggar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Namun konser akhirnya dilanjutkan kembali tanpa mengindahkan larangan Bawaslu. Sementara itu, tim kampanye daerah mengklarifikasi kegiatan ini merupakan konsolidasi relawan untuk memperkuat kemenangan Paslon 02 dalam kemenangan satu putaran. Terkait dengan aturan main kepemiluan, terkait dengan boleh tidaknya berkampanye, batasan-batasan berkampanye, itu ada regulasi yang mengaturnya. Termasuk KPU sudah mengeluarkan keputusan KPU nomor 30, yang mana itu ada tertera jadwal kampanye untuk masing-masing peserta calon presiden dan makhluk presiden, beserta partai pengusumnya. Kita harus bisa berkontribusi, Jawa Timur jadi tumpuan untuk bisa meraih margin yang selebar mungkin dengan tujuan untuk bisa mencapai apa yang diiktiarkan sekali putaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.